Eternal Secret King Season 148 Bab 1471, Kelahiran Kembali Darah Senior, ada apa? Su Zemo bertanya dengan tergesa-gesa. Perasaan yang diberikan pendongeng selalu bahwa dia menggoda, memarahi, tenang dan tenang atau memutuskan untuk membunuh. Namun, dia tidak pernah memiliki ekspresi seperti itu. Ras Blutfin ada di sini. Setelah mengatakan itu, si pendongeng melambaikan kedua tangannya di depannya. Seketika, kekuatan misterius dan kuat mengisi kekosongan, menyelimuti langit dan menyelimuti seluruh istana enigma. Kekuatan itu tidak memiliki niat membunuh yang kuat. Sebaliknya, itu tampak misterius dan halus. Namun, melawan kekuatan itu, Su Zemo merasa tidak berarti seperti setitik debu yang bisa ditenggelamkan kapan saja. Kalian semua, pergilah ke perpustakaan dan jangan keluar. Melambaikan lengan bajunya, pendongeng mendorong Su Zemo dan Iblis Ji kembali ke perpustakaan dan dengan ledakan, pintu perpustakaan ditutup. Di perpustakaan, Su Zemo menahan nafas dan tampak gugup. Dilihat dari sikap pendongeng, orang-orang dari Ras Blutfin kali ini jelas tidak mudah untuk dihadapi, setidaknya ada seorang ahli ranah leluhur. Beberapa ahli ranah leluhur dari Ras Primordial bahkan bisa bertarung melawan Kaisar Ras Manusia. Astaga! Saat itu, awan besar berwarna darah melayang dari Cakrawala yang jauh dan melonjak dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Istana Enigma. Alam Mahayana. Meskipun mereka bersembunyi di perpustakaan, Su Zemo dan Demones Ji masih bisa merasakan bau darah yang mengerikan di luar, itu jauh melampaui ranah tubuh bersama. Dalam pertempuran Gunung Enam Bintang, Teng Lingzi dan lebih dari 10 ribu makhluk Ras Anggur Darah mati tanpa satupun yang selamat. Biksu Daming berkata bahwa kemungkinan besar seorang patriark dari Ras Anggur Darah akan khawatir tentang masalah ini. Dia benar lagi. Untuk membunuh sosok perkasa tubuh bersama seperti Su Zemo, Ras Anggur Darah mengirimkan Patriark Mahayana. Su Zemo mendengarkan dengan ama dengan perasaan gugup. Bagaimanapun, dialah yang menarik Ras Blutfin. Jika pertempuran besar yang mengakibatkan kematian banyak pembudidaya pecah di depan Istana Enigma, dia pasti akan merasa sangat bersalah. Saat itu, sebuah tangan kecil mengambil inisiatif untuk menarik telapak tangannya. Itu hangat dan lembut, menenangkan pikirannya secara bertahap. Melirik ke samping, Su Zemo melihat mata cerah Iblis Ji. Mata yang bisa menyihir masa mengungkapkan sedikit kenyamanan dan kelembutan saat ini. Tidak apa-apa, pendongeng senior ada di sekitar. Iblis Ji mengirim transmisi suara secara diam-diam. Su Zemo menganggup dan tersenyum. Di langit di depan Istana Enigma, retakan muncul di awan berwarna darah dan pohon anggur berwarna darah kuno memanjang dari dalam. Di bagian atas tanaman merambat darah, wajah manusia tanpa mata dan hidung membuka mulutnya, memperlihatkan taring mengancam yang bersinar dengan kilatan dingin. Pohon anggur darah tampaknya mengamati sesuatu di dalam Istana Enigma, memindainya berulang kali. Namun, pohon anggur darah tampaknya mengetahui sesuatu dan melayang di luar formasi pembunuhan indah sepanjang waktu, tidak berani mengambil satu langkah pun. Keributan di sini telah menarik banyak pembudidaya Istana Enigma. Huh! Sosok pendongeng tiba-tiba muncul di udara. Apa yang kamu lakukan di sini di Istana Enigma, Patriarch Blood Fortune? Dia menatap dingin ke pohon anggur darah di udara dan menyalak, tunggu apa lagi? Enyahlah! Pendongeng sangat mendominasi dan tidak sopan. Dengan teriakan dari pendongeng, awan berwarna darah menyebar dan anggur darah ditarik, berubah menjadi sosok yang berdiri di udara dalam sekejap mata. Patriarch Blood Fortune tidak terlihat besar dan hanya setengah bayah. Namun, matanya dipenuhi dengan darah yang kuat dan niat membunuh dan bibirnya merah. Hehe! Patriarch Blood Fortune tertawa aneh. Jadi, Kaisar Mistik yang menjaga tempat ini. Betapa malangnya! Mari kita tidak bertele-tele! Desolate Marsial ada di Enigma Palace, kan? Tidak bisakah kamu melihat sendiri apakah dia ada di Istana Enigma? Pendongeng itu tanpa ekspresi saat dia mencibir, karena kalian melepaskan lencana pembunuh padanya, bahkan dengan kemampuanmu, kamu tidak dapat menemukannya, Patriarch Blood Fortune. Hehe! Patriarch Blood Fortune memelototi pendongeng dengan dingin dan tersenyum. Sebelumnya, aku bahkan melihat aura lencana pembunuh di sekitar sini. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, itu menghilang dalam sekejap mata. Petik 2. Pergi dan carilah kalau begitu. Jangan tinggal di Istana Enigma, enyahlah. Pendongeng mengutuk sekali lagi dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya. Seolah-olah dia siap untuk menyerang saat berikutnya. Merasakan sesuatu, Patriarch Blood Fortune mundur beberapa langkah dan mencibir, Kaisar Mistik, izinkan saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Anak itu, Desolate Martial, sudah diburu oleh enam ras primordial kita. Meskipun aku tidak dapat mendeteksi aura Desolate Martial di sini hari ini, jika seorang kaisar dari ras Bloodfin kita datang, dia pasti akan dapat menemukan Desolate Martial. Jika kami menemukan lokasi Desolate Martial di Istana Enigma pada waktu itu, Anda akan siap untuk menanggung murka enam ras primordial. Betapa berisiknya. Tiba-tiba, Pendongeng mengulurkan telapak tangannya dan menyapu dengan kejam ke arah Patriarch Blood Fortune, berteriak pelan, teknik merobek hebat. Astaga! Meskipun Pendongeng hanya melambaikan tangannya, kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari telapak tangannya dan seluruh kekosongan terbelah menjadi dua. Ini adalah kekuatan surgawi yang hebat. Ekspresi Patriarch Blood Fortune berubah drastis saat dia berbalik untuk melarikan diri. Meski begitu, dia masih selangkah lebih lambat. Dia tidak menyangka Pendongeng begitu mendominasi sehingga yang terakhir ingin menekannya tanpa sepatah katapun. Kekuatan surgawi yang agung turun padanya secara instan. Seketika, tubuhnya tercabik-cabik menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan darah dimuntahkan kemana-mana. Di bawah kekuatan divine power yang agung itu, daging yang hancur terus meledak dan berubah menjadi kabut darah. Ini sudah bisa dianggap mencabik-cabik mayatnya. Bahkan sosok perkasa tubuh bersama yang bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus tidak akan bisa sembuh dari ini. Namun, saat itu, sinar darah melonjak ke langit dari kabut darah dan melarikan diri kekejauhan. Kabut darah di udara melonjak menuju sinar darah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap mata, tubuh Patriark Blood Fortune pulih sepenuhnya. Para pembudidaya Istana Enigma berseru ketika mereka melihat itu. Ini pasti kekuatan suci yang hanya bisa dipahami di alam Mahayana, kelahiran kembali darah. Betapa menakutkan, terlalu sulit untuk membunuh seorang Patriark Mahayana. Konjoin Bodhi Mighty Figures memiliki kekuatan Dharma yang tak terbatas dan bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus. Di alam Mahayana, seseorang akan memiliki kekuatan surgawi. Selama roh esensi mereka tidak dihancurkan, mereka bisa dilahirkan kembali bahkan dengan setetes darah, apalagi lengan yang terputus. Sebelumnya, Patriark Blood Fortune merilis kekuatan suci Blood Rebirth. Kaisar Mistik, jangan sombong. Perlombaan Blood Finn akan kembali. Meskipun Patriark Blood Fortune sudah melarikan diri jauh, suaranya dipenuhi dengan kebencian dan dendam. Pendongeng memiliki ekspresi acu-ta'acu saat dia melihat sinar darah yang melarikan diri tanpa mengejarnya. Semuanya, bubar. Dia kembali ke Istana Enigma dan berkomentar dengan santai. Kelompok pembudidaya dari Istana Enigma bubar satu demi satu, tetapi mereka semua masih berdiskusi dengan suara pelan dengan penuh semangat. Bab 1472, Reruntuhan Kunlun Meskipun Suzimo dan Demonesji bersembunyi di perpustakaan, mereka masih bisa merasakan situasi di luar menggunakan kesadaran roh mereka. Keduanya bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Kekuatan alam Mahayana benar-benar melampaui alam lain. Bagi mereka yang berada di bawah rana inti emas, mereka sebagian besar akan bertarung dalam pertarungan jarak dekat dengan seni roh. Ada lebih banyak teknik di atas rana inti emas seperti seni dharma, keterampilan rahasia, karakteristik dharma langit dan bumi dan pertarungan roh esensi. Bagi para leluhur Mahayana, kekuatan suci adalah yang terkuat. Kekuatan surgawi juga merupakan perbedaan terbesar antara ahli alam leluhur dan sosok perkasa tubuh bersama. Meskipun kekuatan suci yang dilepaskan oleh pendongeng tidak terlihat seperti apa-apa, kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan tubuh patriark anggur darah terkoyak menjadi kabut darah. Tidak apa-apa sekarang, ayo keluar. Saat Suzimo dan Demonesji membiarkan imajinasi mereka menjadi liar, suara pendongeng terdengar dan pintu perpustakaan terbuka. Terima kasih telah menyelamatkanku, senior. Suzimo datang ke hadapan pendongeng dan membungkuk dalam-dalam. Tidak apa. Pendongeng menggelengkan kepalanya sedikit tetapi masih ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia samar-samar menebak sesuatu. Dia menyelidiki, senior, istana enigma juga tidak akan bisa menghilangkan lencana pembunuhan padaku, kan? Iya. Pendongeng tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk. Tiba-tiba, Suzimo mengingat adegan ketika Patriark Blood Fortune tiba di luar istana enigma, yang terakhir tampaknya tidak sepenuhnya yakin bahwa Suzimo juga berada di istana enigma. Saat itu, pendongeng menjelaskan, ketika saya melihat lencana pembunuh di tubuh Anda, saya menggunakan kekuatan suci untuk menyegel aura Anda sementara, menyembunyikan rahasia surgawi. Tiba-tiba, Suzimo tercerahkan. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, pendongeng itu melambaikan kedua tangannya di depannya dan melepaskan energi tak terbatas yang menyelimuti langit istana enigma. Jadi, pendongeng sudah melepaskan kekuatan suci pada saat itu. Si pendongeng berkata, dengan kekuatan suci ini, bahkan leluhur Mahayana dari ras primordial tidak akan dapat menemukan Anda. Namun, setelah jeda singkat, dia melanjutkan, jika kaisar dari Bloodfin atau ras mata surgawi tiba, kekuatan suciku mungkin akan terungkap. Mata Suzimo berbinar Di darat Antianhuang, sebagai seorang kaisar, pendongeng jelas merupakan salah satu pembudidaya terkuat yang pernah dia temui sejauh ini. Namun, bahkan pendongeng dan istana enigma tidak bisa berbuat apa-apa. Ini berarti bahwa sekte lain seperti puncak etiril dan seratus sekte penyempurnaan akan semakin tidak berdaya. Meskipun darat Antianhuang sangat besar, tidak ada tempat untuk bersembunyi dengan lencana pembunuh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Iblis Ji sedikit cemas. Senior, kamu sangat kuat. Anda pasti punya solusi. Senior, karena istana enigma juga tidak memiliki jalan, aku akan pergi besok. Suzimo merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Agar adil, dia juga tidak tahu ke mana dia harus pergi selanjutnya. Namun, dia tidak akan mendapat manfaat dari tinggal di istana enigma selain melibatkannya. Tidak disangka aku akan berada dalam keadaan seperti itu setelah pertempuran di Six Stars Mountain. Suzimo bergumam dalam hati. Meskipun dia mendapatkan kayu Ashoka, dia juga memiliki lencana pembunuh yang ditanam padanya dan pada akhirnya akan diburu oleh ras anggur darah. Tidak ada waktu atau tempat baginya untuk memperbaiki dan mengolahnya. Hasil dari tubuh sejati terate hijau ini mungkin telah diputuskan. Ini adalah situasi tanpa harapan. Pendongeng menatap Suzimo dalam-dalam dan tiba-tiba bertanya, apakah kamu menyesalinya? Hmm. Suzimo tertegun sejenak sebelum dia mengerti bahwa pendongeng itu bertanya apakah dia menyesali pertempuran di Six Stars Mountain. Dia tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya. Bukan saya. Bahkan jika saya harus melakukannya lagi, saya akan membunuh jalan saya melalui Six Stars Mountain. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari Desolate Martial. Pendongeng itu mengangguk puas dan memuji. Sebenarnya masih ada cara bagimu untuk menghilangkan Killing Bej di tubuhmu dan keluar dari situasi mematikan ini, tiba-tiba, katanya. Senang? Suzimo bertanya dengan tergesa-gesa. Senior, tolong jelaskan. Pendongeng menyipitkan matanya dan berkata perlahan, ada tempat yang tidak diketahui di daratan Tianhuang yang bahkan para leluhur Mahayana dan berbagai kaisar tidak berani menginjakannya. Ah. Suzimo bertanya, bahkan kaisar dari Ras Primordial tidak berani masuk. Itu adalah tempat terlarang untuk Ras Primordial. Kata-kata si Pendongeng mengejutkan. Di dunia kultivasi, sembilan tempat terlarang untuk Ras Manusia sebenarnya sesuai dengan habitat sembilan Ras Primordial. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, Suzimo mendengar tentang sebuah tempat di daratan Tianhuang yang merupakan tempat terlarang bagi Ras Primordial sehingga bahkan kaisar mereka pun tidak akan berani menginjakan kaki. Senior, apakah Anda mengacu pada tempat itu? Seolah-olah dia mengingat sesuatu, Iblis Ji melihat ke barat secara naluriah. Itu benar. Pendongeng itu mengangguk. Barat ekstrim, reruntuhan Kunlun. Reruntuhan Kunlun. Suzimo bergumam pelan. Itu adalah nama yang sangat asing baginya. Tempat apa itu? Dia tidak bisa tidak bertanya. Tidak ada yang tahu apa yang ada di sana atau tempat apa itu. Pendongeng menggelengkan kepalanya. Namun, satu hal yang pasti. Itu adalah medan perang terakhir dari Perang Primordial. Perang Primordial. Suzimo terkejut. Pendongeng berkata dengan suara yang dalam, tepatnya, tempat itu awalnya disebut Kunlun tetapi karena pertempuran apokaliptik yang berubah menjadi kehancuran besar, itu kemudian dikenal sebagai reruntuhan Kunlun. Dikatakan bahwa dalam Perang Primordial, Tabu Dragon Phoenix dan Kunpeng memimpin delapan ras primordial dan banyak ras untuk menyerang Kunlun, bertarung melawan sepuluh ribu ras yang dipimpin oleh Tabu Ho. Hem, tahan. Jantung Suzimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba bertanya, Senior, bukankah itu Primordial Nine Raches? Pendongeng menggelengkan kepalanya. Menurut catatan pendiri Master Linglong, hanya ada delapan ras primordial pada awal era primordial. Ras Dewa hanya muncul di tahap akhir era primordial dan tidak cukup kuat pada saat Perang Primordial. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa tersembunyi di dalamnya. Namun, dia tidak bisa mengetahuinya saat ini. Deskripsi pendongeng tentang Perang Primordial agak berbeda dari Penatua Agung Naga Penerangan. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari era primordial. Bahkan untuk seribu kesengsaraan setan dan kesengsaraan astral yang terjadi 20.000 hingga 30.000 tahun yang lalu, sulit untuk mengetahui kebenarannya, apalagi perang yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Satu-satunya hal yang mereka yakini adalah bahwa Perang Primordial memang sangat tragis, itu jauh lebih tragis daripada perang antara ras manusia dan sembilan ras primordial di era kuno. Ras yang tak terhitung jumlahnya musnah dalam Perang Primordial. Memang, ketiga tabu mati dalam pertempuran itu juga. Karena itu, sembilan ras primordial menderita kerugian besar. Karena itu, era primordial berakhir. Setelah itu, memasuki era kuno di mana manusia memanfaatkan situasi untuk bangkit dan peradaban kultifasi berkembang, menyambut era yang mulia. Akhirnya, Perang Kuno melawan sembilan ras primordial pecah. Bab 1473, Kekuatan Surgawi Suara si pendongeng terus berdering, ada terlalu banyak ahli yang mati di reruntuhan Kunlun. Tak terhitung jumlahnya, Kekuatan Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya itu. Petik 2 Meskipun pegunungan Kunlun dihancurkan, masih ada kekuatan Surgawi yang sangat menakutkan yang tersisa di reruntuhan yang bertahan selamanya. Su Zimo diam-diam khawatir. Dalam Perang Primordial, ras yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dan sembilan ras primordial menderita kerugian besar dengan ketiga tabu mati, seberapa besar dan menakutkan kekuatan Surgawi yang tersisa di reruntuhan Kunlun. Itu benar-benar tak terbayangkan. Pendongeng berkata, Kekuatan Surgawi yang menakutkan ini membentuk domain yang sangat unik. Setiap leluhur Mahayana yang memasukinya akan dengan mudah menyebabkan badai kekuatan Surgawi. Badai Kekuatan Surgawi Su Zimo dan Demones Ji bertukar pandang. Mengingat alam kultivasi mereka, sulit bagi mereka untuk membayangkan keberadaan seperti apa yang disebut Divine Power Storm itu. Faktanya, tak satu pun dari mereka tahu banyak tentang kekuatan suci. Pendongeng berkata dengan suara yang dalam, seorang Patriark Mahayana mungkin bisa bertahan jika badai kekuatan Surgawi kecil dipicu. Namun, jika Griter Divine Power Storm dipicu, mereka akan hancur. Jika itu adalah badai kekuatan Surgawi tertinggi, bahkan Kaisar akan tercabik-cabik dengan mudah saat masuk. Kekuatan Surgawi yang lebih kecil dan lebih besar. Su Zimo bahkan lebih bingung. Di era kuno, ketika reruntuhan Kunlun baru saja terbentuk, lebih dari sepuluh leluhur Mahayana dan dua Kaisar dari Ras Primordial ingin menjelajahinya. Si Pendongeng berkata, sayangnya, semuanya dimusnahkan. Set. Su Zimo terkesiap. Dalam hal ini, tidak berlebihan jika reruntuhan Kunlun adalah tempat terlarang bagi Ras Primordial. Setelah itu, setiap puluhan ribu tahun, akan ada ahli dari Ras Primordial yang marah dan ingin masuk ke reruntuhan Kunlun. Lagi pula, ada terlalu banyak harta yang tersisa di reruntuhan dalam Perang Primordial, sulit dibayangkan. Su Zimo mengangguk. Dalam Perang Primordial, banyak Ras dihancurkan dan banyak ahli meninggal. Harta yang ditinggalkan oleh para ahli itu menjadi tidak memiliki pemilik. Jika dia bisa mengambil semua harta di reruntuhan, fondasi sembilan sekte abadi, delapan Ras Iblis, tujuh sekte Iblis, dan enam biara Buddha digabungkan bahkan mungkin tidak dapat dibandingkan dengannya. Pendongeng berkata, namun, di antara banyak ahli Ras Primordial yang memasuki reruntuhan Kunlun selama bertahun-tahun, hanya satu dari mereka yang berhasil bertahan dan ketakutan setengah. Sejak saat itu, tidak ada Ras Primordial yang berani menginjakan kaki ke reruntuhan. Bagaimana dengan leluhur Mahayana umat manusia? Su Zimo bertanya dengan rasa ingin tahu. Mereka juga tidak bisa masuk. Pendongeng menggelengkan kepalanya dan terdengar yakin. Tak perlu dikatakan lagi, dari zaman kuno hingga sekarang, pasti ada banyak leluhur manusia yang masuk tetapi gagal untuk kembali hidup-hidup. Iblis Ji berpikir sejenak dan berkata, karena leluhur Mahayana tidak bisa masuk, dapatkah Dewa Dao karakteristik Dharma atau mungkin sosok perkasa tubuh bersama masuk? Ya. Pendongeng itu mengangguk. Memang, untuk pembudidaya di bawah alam Mahayana, mereka tidak akan memicu badai kekuatan surgawi saat masuk. Namun, reruntuhan Kunlun sangat berbahaya dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Memang ada pembudidaya di bawah alam Mahayana yang memberanikan diri untuk menjelajah dan hanya sedikit dari mereka yang kembali hidup-hidup. Selanjutnya, orang-orang itu bahkan tidak mencapai kedalaman reruntuhan Kunlun dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah berputar-putar di sekeliling luar. Setelah hening beberapa saat, Pendongeng itu berkata, sebelum guru pendiri Linglong memasuki alam Mahayana, dia menerjang bahaya besar untuk memasuki reruntuhan Kunlun demi ramuan surgawi primordial. Menurut catatan pendiri Master Linglong, reruntuhan Kunlun tidak hanya berisi harta karun yang ditinggalkan oleh para ahli di masa lalu, bahkan ada tumbuhan dan pohon roh yang tak terhitung jumlahnya dari era primordial. Tentu saja, selain itu, ada juga banyak ras yang punah dalam perang primordial. Makhluk hidup itu berbaur dan berkembang biak satu sama lain di reruntuhan Kunlun. Mereka beradaptasi dengan lingkungan dan menjadi ras baru. Pendiri Master Linglong menyebut mereka sebagai ras Kunlun. Su Zimo secara bertahap mengerti. Ras Kunlun bukanlah ras baru, melainkan ras yang menyatu dengan berbagai ras besar. Mungkin ada manusia, binatang iblis dan bahkan tumbuh-tumbuhan. Reruntuhan Kunlun seperti tempat yang terisolasi dari dunia luar. Ras Kunlun adalah penguasa dunia itu. Mereka tidak akan meninggalkan reruntuhan Kunlun dan juga sangat tahan terhadap dunia luar. Jika mereka menemukan orang luar menerobos masuk, mereka pasti tidak akan membiarkan orang luar pergi. Bela diri sunyi. Pendongeng berkata dengan suara yang dalam, reruntuhan Kunlun adalah domain unik yang dibentuk oleh kekuatan suci yang ditinggalkan dari era primordial. Berkultivasi di sana untuk waktu yang lama dan lencana pembunuh di dalam tubuhmu pasti akan menghilang secara bertahap. Jika Anda memasuki reruntuhan Kunlun, Anda harus berhati-hati dan menghindari ras Kunlun. Carilah tempat rahasia dan aman di batas luar reruntuhan Kunlun dan berkultivasi dengan rajin sehingga Anda dapat maju ke alam Mahayana sesegera mungkin. Su Zimo menganggup dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Alasan mengapa Istana Enigma tidak memiliki banyak pemahaman terhadap reruntuhan Kunlun adalah karena Master Pendiri Linglong melakukan perjalanan ke sana di masa lalu dan meninggalkan catatan berharga. Setelah merenung sejenak, Su Zimo bertanya lagi, senior, apa kekuatan surgawi yang lebih kecil dan lebih besar yang Anda sebutkan sebelumnya. Pendongeng itu tersenyum lembut. Kamu akan tahu tentang hal-hal ini begitu kamu maju ke alam Mahayana. Namun, tidak ada salahnya untuk memberi tahu Anda sebelumnya. Petik 2. Kekuatan surgawi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu kekuatan surgawi yang lebih rendah, lebih besar dan tertinggi. Tentu saja, kekuatan-kekuatan suci itu meningkat secara berurutan. Su Zimo menganggup pada dirinya sendiri dan bertanya, kekuatan surgawi yang dilepaskan Patriarch Blood Fortune sebelumnya, yang bisa merekonstruksi tubuhnya dengan setetes darah. Ada apa di bawah? Itu salah satu kekuatan surgawi yang lebih rendah. Si pendongeng berkata dengan acuh tak acuh. Jantung Su Zimo dan Demones ji berdetak kencang. Bahkan metode yang kuat seperti Blood Ribbert hanyalah kekuatan suci yang lebih rendah. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Divine Power yang lebih besar atau tertinggi. Pendongeng berkata, ada 10.000 kekuatan surgawi yang lebih rendah yang diketahui dan ribuan kekuatan surgawi yang lebih besar. Namun, hanya ada lusinan kekuatan suci tertinggi yang diketahui. Dalam keadaan normal, bahkan kekuatan gabungan dari lebih dari 10 kekuatan suci yang lebih rendah tidak akan menandingi 1 kekuatan suci yang lebih besar. Bahkan 100 kekuatan surgawi yang lebih besar digabungkan tidak dapat menandingi 1 kekuatan surgawi tertinggi. Meskipun hanya ada 3 tingkat kekuatan suci, perbedaan kekuatannya sangat besar. Setelah jeda singkat, Pendongeng berkata dengan ragu-ragu, tentu saja, Master Pendiri Linglong pernah menyebutkan bahwa mungkin ada jenis kekuatan suci yang bahkan melebihi kekuatan suci tertinggi. Itu adalah kekuatan suci yang tiada tarahnya. Tanpa taraf berarti tidak ada kekuatan suci yang bisa menandinginya. Bahkan kekuatan suci tertinggi pun tidak. Tentu saja, Master Pendiri Linglong hanya mendengarnya juga. Lagi pula, dari era primordial sampai sekarang, tidak pernah ada kekuatan suci tiada taraf yang muncul. Si Pendongeng tersenyum. Jika benar-benar ada kekuatan suci seperti itu, bahkan darat Antian Huang akan berubah menjadi reruntuhan jika dilepaskan. Pepatah tentang kekuatan suci yang tiada tarahnya benar-benar terlalu ilusi. Bab 1474, 3 Bencana Taoisme Sepanjang sejarah, ada jutaan pembudidaya manusia dan sosok perkasa tubuh bersama yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya sedikit yang berhasil maju ke alam Mahayana dan memahami kekuatan surgawi untuk menjadi seorang patriark. Apa kamu tahu kenapa? Tanya si Pendongeng. Kesengsaraan kekuatan surgawi. Su Zemo berusaha menjawab. Dia pernah mendengar seseorang menyebutkan bahwa untuk maju ke alam Mahayana dari alam tubuh bersama, seseorang harus mengalami kesengsaraan, kesengsaraan kekuatan surgawi. Sepanjang sejarah, kesengsaraan kekuatan surgawi ini telah mengubur paragon dan inkarnasi monster yang tak terhitung jumlahnya. Pemilik dari 30 patung batu aneh di Dao Inheritance Ground semuanya adalah paragon dan inkarnasi monster paling terkenal dari darat Antian Huang di masa lalu. Namun, orang-orang ini masih tidak dapat mengambil langkah terakhir dan terjebak di hadapan alam Mahayana, sekarat dengan penyesalan. Pendongeng memiliki ekspresi yang sedikit emosional saat dia mengangguk. Kultivasi adalah sesuatu yang menentang surga sejak awal. Dalam periode waktu ini, seseorang akan mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Bahaya ini baik berasal dari setan mental mereka sendiri atau dari niat membunuh dari dunia luar. Namun, tidak pernah ada bahaya yang bisa disebut kesengsaraan. Sebelumnya, baik dalam hal menerobos dari Golden Core, Naschen Sol atau Void Reversion Realm, seseorang akan menghadapi bahaya tetapi itu tidak dapat dianggap sebagai kesengsaraan. Untuk sesuatu yang disebut kesengsaraan, itu pasti berarti sangat sulit untuk bertahan hidup dan kemungkinan besar seseorang akan mati. Pendongeng berkata perlahan, kesengsaraan kekuatan surgawi mengacu pada tiga bencana taoisme. Angin, api, dan guntur. Eh, hati Su Zemo bergerak, terasa familiar. Si pendongeng tersenyum, sepertinya kamu juga memikirkan Dao Inheritance Ground. Su Zemo mengangguk. Ada domain tiga kesengsaraan di tanah warisan Dao dan ada tiga kesengsaraan, kesengsaraan angin yin, kesengsaraan api karma, dan kesengsaraan guntur. Sang pendongeng berkata, dulu, ada banyak paragon dan penjelmaan monster yang meninggalkan warisan mereka di sana. Sejak tiga kesengsaraan diciptakan, bagaimana mereka bisa diatur begitu saja? Ada makna yang lebih dalam dari itu. Ekspresi kesadaran melintas di mata Su Zemo. Namun, pendongeng mengubah topik. Tiga bencana dari kesengsaraan kekuatan surgawi diturunkan oleh surga dan bumi dan bahkan lebih menakutkan daripada domain tiga kesengsaraan. Angin itu bukan angin biasa, itu angin gayung surgawi. Tajam seperti penusuk dan mematikan seperti pisau, ia masuk melalui kepala dan menyebar melalui lima jeroan, enam perut, sembilan lubang, daging dan rambut, menghancurkan segala sesuatu di sepanjang jalannya. Angin biduk surgawi menembus segalanya dan jika roh esensi tidak cukup halus, itu akan menyebar juga. Su Zemo dan Demones Ji diam-diam khawatir. Apinya juga bukan api biasa, ini adalah api jahat bumi. Lahir dari bawah kaki seseorang, itu melonjak menembus glabela mereka. Jika tubuh seseorang tidak kuat atau garis keturunan mereka tidak cukup kuat, organ mereka akan berubah menjadi abu sementara anggota tubuh mereka akan langsung membusuk. Sepuluh ribu tahun kultivasi akan berubah menjadi abu sepenuhnya. Petik 2 Pendongeng melanjutkan, guntur itu juga bukan guntur biasa dari alam fana, itu adalah guntur surgawi lima elemen. Geng Metal, Yee Wood, Gooey Water, Bing Fire, dan Woo Earth Divine Tunders akan menabrak satu. Setiap kesalahan tunggal dan jiwa mereka akan bubar. Petik 2 Jika mereka tidak dapat melewati tiga bencana, tubuh dan roh esensi mereka akan dihancurkan tanpa ada mayat yang tersisa. Tentu saja, jika mereka berhasil selamat dari kesengsaraan tiga bencana, mereka akan memahami kekuatan suci, kelahiran kembali darah. Su Zimo akhirnya mengerti. Alasan mengapa setiap leluhur Mahayana mengetahui kelahiran kembali darah adalah karena mereka dapat memahami kekuatan surgawi itu melalui pembaptisan tiga bencana. Tiba-tiba, Su Zimo mengingat keraguan yang dia miliki di masa lalu dan tidak bisa tidak bertanya, senior, leluhur Mahayana dari dunia kultivasi jarang muncul. Apakah mereka semua mengasingkan diri di berbagai sekte besar? Sampai titik kultivasinya ini, Su Zimo telah bertemu terlalu sedikit leluhur Mahayana, yang agak aneh. Seolah-olah semua leluhur Mahayana bersembunyi di suatu tempat dan tidak akan keluar kecuali sesuatu yang besar terjadi. Ketika sesuatu terjadi pada istana enigma kali ini, Patriar King Cheng sepertinya dia kembali dari tempat lain juga. Pendongeng itu berkata, biasanya, setelah memasuki alam Mahayana, seseorang tidak akan lagi mempermasalahkan harta dharma atau keterampilan rahasia. Semua leluhur Mahayana hanya memiliki satu tujuan dan itu adalah untuk memahami kekuatan surgawi sebanyak mungkin. Begitu Anda maju ke alam Mahayana, jika Anda ingin meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur Anda, Anda harus memahami kekuatan surgawi. Dengan setiap kekuatan suci yang dipahami, roh esensi, tubuh, dan garis keturunan seseorang akan dibaptis oleh kekuatan-kekuatan suci dan kekuatan tempur mereka akan meningkat secara signifikan. Di dunia kultivasi, tempat terbaik untuk memahami kekuatan surgawi bukanlah di daratan Tianhuang, tapi... Pada saat itu, pendongeng tiba-tiba berhenti dan menatap Suzimo dengan senyum palsu, dengan jelas menguji yang terakhir. Suzimo sedikit mengernyitkan alisnya. Dari nada pendongeng, ini pasti tempat yang dia tahu. Selanjutnya, ada kemungkinan besar itu adalah tempat yang akrab. Namun, mengapa tempat yang dia kenal menjadi tempat bagi para leluhur untuk memahami kekuatan suci? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Suzimo saat dia berkata, Medan Perang Kuno. Medan Perang Kuno adalah dimensinya sendiri dan merupakan dunia yang rusak. Suzimo pernah ke Medan Perang Kuno tingkat dasar dan menengah, tetapi dia belum pernah mendengar desas-desus tentang Medan Perang Kuno tingkat lanjut. Sekarang dia memikirkannya, tempat di mana para leluhur ini memiliki peluang tertinggi untuk memahami kekuatan suci adalah Medan Perang Kuno yang canggih. Suzimo menjawab, Jika saya tidak salah, peringkat terakhir dari tiga peringkat TKTQ, peringkat kekuatan surgawi, juga harus berada di Medan Perang Kuno yang canggih ini. Itu benar. Ekspresi kekaguman melintas di mata pendongeng saat dia sedikit mengangguk. Ada banyak kekuatan suci yang tertinggal di Medan Perang Kuno terakhir ini. Kekuatan surgawi itu bisa berada di reruntuhan, di puncak gunung atau di antara pepohonan dan rumput. Sebenarnya, ada lebih banyak kekuatan suci yang tersisa di reruntuhan Kunlun dan itu bahkan lebih menakutkan. Namun, karena perang primordial terlalu intens dan lingkungan di sana sangat sensitif, leluhur Mahayana akan memicu badai kekuatan surgawi saat mereka masuk. Mereka bahkan tidak akan mampu bertahan dari Divine Power Storm, apalagi memahami kekuatan Divine. Dibandingkan dengan itu, lingkungan Medan Perang Kuno relatif ringan. Selama seseorang dapat menemukan sisa dari kekuatan suci apapun, mereka dapat memahaminya. Su Zimo mengerti. Untuk meningkatkan kultivasi dan kekuatan tempur mereka, leluhur Mahayana dari dunia kultivasi mencari dan memahami kekuatan surgawi di Medan Perang Kuno. Selama proses ini, mereka secara alami tidak akan peduli dengan perselisihan dunia kultivasi. Lagi pula, tidak mudah untuk menemukan kekuatan suci. Proses memahami kekuatan suci bahkan lebih sulit. Itulah alasan mengapa leluhur jarang muncul dan pembudidaya sekte tidak akan membuat mereka khawatir kecuali jika bencana besar menimpa sekte tersebut. Hanya leluhur Mahayana yang bisa memasuki Medan Perang Kuno itu. Tiba-tiba, Su Zimo bertanya. Pendongeng itu menggelengkan kepalanya. Itu bukan aturan yang sulit. Namun, mengingat tubuh fisik dan roh esensi Anda saat ini, Anda tidak akan dapat menahan kekuatan suci jika Anda dengan paksa memahaminya. Pendongeng melihat melalui niat Su Zimo dan tahu bahwa Su Zimo ingin memahami kekuatan surgawi sesegera mungkin dan maju ke alam leluhur. Namun, tidak ada jalan pintas untuk berkultivasi. Pendongeng berkata, jika Anda ingin memahami kekuatan surgawi, tubuh Anda dan roh esensi harus mencapai tingkat tertentu. Teratai hijau kreasi kelas 7 jelas tidak cukup. Bab 1475, Menipu Dunia. Dengan kata lain, lelaki tua itu menyeratkan bahwa tubuh sejati teratai hijau Su Zimo harus tumbuh ke kelas 8 jika dia ingin memasuki medan perang kuno yang canggih. Teratai hijau kreasi kelas 8 sangat sulit untuk dipelihara dan di era kuno, hanya Kaisar Buddha yang memilikinya. Bahkan jika Su Zimo menyerap sebagian besar kayu Ashoka sepenuhnya, akan sulit bagi tubuh sejati teratai hijau miliknya untuk berubah menjadi kelas 8. Namun, masih ada kesempatan. Lotus hijau penciptaan telah menyatu dengan tubuh dan garis keturunannya. Selama kultifasinya meningkat, tubuh sejati teratai hijau akan tumbuh. Meskipun reruntuhan kunlun dipenuhi dengan bahaya, ada harta yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, para ahli dari Ras Primordial tidak berani memasuki reruntuhan. Selama dia bisa menghindari bahaya reruntuhan kunlun, dia bisa berkultifasi di sana selamanya. Ini adalah kesempatan langka dan lahan kultifasi untuk Su Zimo. Kalian bisa beristirahat di sini selama beberapa hari. Pendongeng itu tersenyum lembut. Kekuatan suci milikku itu masih bisa menyembunyikan segalanya selama beberapa hari lagi. Paling tidak, kamu akan aman di Istana Enigma selama periode waktu ini. Senior, apa nama kekuatan sucimu? Su Zimo bertanya dengan rasa ingin tahu. Menipu dunia. Pendongeng berkata perlahan, ini adalah kekuatan suci tertinggi. Ah! Seru Su Zimo dan Iblis Ji. Mereka berdua cukup beruntung untuk menyaksikan kekuatan surgawi tertinggi secara pribadi dan keduanya terkejut dan senang. Pendongeng berkata, ada banyak jenis kekuatan suci tertinggi dan semuanya berfokus pada aspek yang berbeda. Beberapa dari mereka fokus pada teknik gerakan sementara yang lain pada pembunuhan. Untuk menipu dunia, itu adalah metode nomor satu untuk menyembunyikan rahasia surgawi. Misalnya, everlasting vitality berfokus pada penyembuhan, sleeve universe berfokus pada ruang lingkup dan pergeseran. Untuk kekuatan suci tertinggi seperti pembakaran cakrawala laut mendidih, enam jalan reinkarnasi, tebasan cakrawala, dan hukuman divine, mereka condong ke arah pembunuhan. Membakar cakrawala laut mendidih. Lengan semesta. Enam jalan reinkarnasi. Tatapan Su Zimo semakin tajam saat mendengar itu. Dia semakin dekat dengan kekuatan legendaris ini. Apakah Anda tahu apa perbedaan antara leluhur Mahayana dan Kaisar? Pendongeng bertanya lagi, leluhur macam apa yang bisa menjadi Kaisar? Su Zimo bertukar pandang dengan iblis Ji dan keduanya menggelengkan kepala. Pemahaman tentang kekuatan surgawi tertinggi. Pendongeng berkata, seseorang hanya dapat diberikan gelar dan menjadi Kaisar sejati setelah memahami kekuatan surgawi tertinggi. Mata Su Zimo menunjukkan ekspresi kesadaran. Tidak heran mengapa pertapa pernah mengatakan bahwa bahkan Kaisar berada di alam Mahayana. Alasan mengapa seorang patriark disebut sebagai Kaisar adalah karena mereka telah memahami kekuatan suci tertinggi. Pendongeng melanjutkan, alasan mengapa ada perbedaan kekuatan antara Kaisar adalah karena fokus dari kekuatan suci tertinggi yang mereka pahami berbeda. Misalnya, saat itu, kekuatan suci tertinggi yang dipahami oleh Kaisar Dharma adalah vitalitas abadi dan berfokus pada penyembuhan. Akhirnya, dia masih tidak bisa mengalahkan naga penerangan alam leluhur. Pada saat itu, Su Zimo menghela nafas secara internal. Bahkan pendongeng tidak tahu kebenaran tentang apa yang terjadi di dasar lembah pemakaman naga saat itu. Alasan mengapa Kaisar Dharma mengorbankan sisa hidupnya untuk menyelamatkan hantu berambut merah adalah karena dia tidak ingin pertempuran besar antara ras naga dan ras manusia terulang kembali. Tentu saja, jika perbedaannya hanya pada fokus kekuatan suci yang dipahami, variasi dalam kekuatan tempur tidak akan terlalu besar. Pendongeng berkata, jika ada yang bisa memahami kekuatan surgawi kedua, ketiga, atau bahkan lebih, kekuatan tempur mereka akan meningkat berlipat ganda. Itu terlalu sulit. Iblis Ji menggelengkan kepalanya. Sudah sangat jarang bagi seseorang untuk memahami satu kekuatan surgawi tertinggi dan menjadi seorang Kaisar, apalagi dua, tiga atau lebih. Akan selalu ada saat ketika seseorang kelelahan, bahkan Kaisar tidak memiliki banyak waktu dan energi. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba bertanya, berapa banyak kekuatan suci tertinggi yang dipahami Kaisar manusia abadi di masa lalu. Demones Ji mengeluarkan ekspresi penasaran juga. Enam dari mereka. Kata si pendongeng perlahan. Suzimo dan Demones Ji terkejut. Sang pendongeng berkata, sejak zaman kuno, ada banyak paragon dan inkarnasi monster. Prestasi mereka bahkan mungkin melampaui Kaisar manusia. Suzimo mengangguk. Untuk orang-orang seperti dia dan Diyin yang jatuh, pencapaian mereka di ranah inti emas telah melampaui Kaisar manusia. Namun, di antara monster yang menjelma, hanya sedikit yang bisa menjadi Kaisar. Tak satupun dari mereka bahkan bisa dibandingkan dengan dia, apalagi melampaui dia pada akhirnya. Tiba-tiba, Iblis Ji bertanya, berapa banyak kekuatan suci tertinggi yang dipahami Kaisar Iblis Kebencian di masa lalu. 5. Pendongeng berkata, namun, mengingat bakat Kaisar Iblis Kebencian, dia seharusnya bisa memahami yang ke-6 dan berdiri bahu-membahu dengan Kaisar manusia jika dia tidak bunuh diri. Adapun Buddha, Pedang, Pedang, dan Kaisar Guntur yang tersisa, mereka hanya memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Sebagian besar Kaisar kuno hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi. 2. Betapa perbedaan yang mencolok. Su Zimo diam-diam khawatir. Bahkan untuk Kaisar terkenal seperti Buddha dan Kaisar Pedang, mereka adalah dua kekuatan suci tertinggi selain dari kebencian Kaisar Iblis, perbedaan antara mereka dan Kaisar manusia bahkan lebih besar. Pendongeng itu berkata, oleh karena itu, tanpa Kaisar manusia abadi, umat manusia pasti akan kalah dalam perang kuno. Legenda mengatakan bahwa dalam perang kuno, Kaisar manusia membalikkan seluruh situasi sendirian. Tapi sekarang, Su Zimo tahu bahwa legenda itu tidak dibesar-besarkan sama sekali. Dia berpikir sejenak dan bertanya dengan suara yang dalam, berapa jumlah maksimum kekuatan suci tertinggi yang dipahami oleh Kaisar umat manusia di generasi ini. Mungkin 3. Sang Pendongeng menghela nafas dengan lembut. Su Zimo akhirnya memahami pesimisme si pendongeng. Kekuatan ras manusia di generasi ini benar-benar terlalu rendah dibandingkan dengan era kuno. Dalam perang kuno, bahkan dengan Kaisar manusia, umat manusia hanya mendapatkan kemenangan tragis, apalagi generasi ini. Jangan pikirkan hal-hal seperti itu dulu. Pendongeng memandang Su Zimo dan berkata dengan suara yang dalam, Saat ini, hal terpenting bagimu adalah berkultivasi sesegera mungkin dan tumbuh lebih jauh. Saya mengerti. Su Zimo mengangguk. Pendongeng pergi setelah beberapa pengingat lagi dan Su Zimo tinggal di Istana Enigma sementara bersama Iblis Ji. Cedera Yan Bei Chen berangsur-angsur sembuh. Dalam beberapa hari, dia sebagian besar pulih. Namun, luka di hatinya tidak bisa lagi disembuhkan. Matanya masih mati tanpa kilau apapun. Su Zimo menghela nafas secara internal. Seperti yang dia duga, setelah Yan Bei Chen membunuh rahasia surgawi, dia kehilangan oksesi di hatinya dan tidak bisa lagi menemukan harapan untuk bertahan hidup. Begitu dia pergi, Yan Bei Chen kemungkinan besar akan bunuh diri. Su Zimo ingin menghiburnya tetapi menyadari bahwa dia tidak tahu harus mulai dari mana. Pada saat itu, penghiburan apapun tampak tidak berdaya. Setelah keheningan yang lama, Su Zimo berkata, Saudara Yan, pernahkah Anda mempertimbangkan fakta bahwa meskipun tidak ada di daratan Tianhuang, mungkin ada kekuatan misterius di dunia atas yang dapat menghidupkan kembali rekan Dao Iskin. Alasan mengapa aku dalam keadaanku saat ini adalah karena seorang wanita dari dunia atas yang mengubah nasibku untukku. Saudara Yan, saya percaya bahwa kekuatan dunia atas juga dapat mengendalikan hidup dan mati. Setiap orang harus memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Tujuanku adalah naik ke dunia atas dan mengikuti jejaknya sehingga aku bisa berdiri bahu-membahu dengannya. Saat menyebutkan itu, tatapan Su Zimo tegas dan dia tampak bersinar. Di samping, Iblis Ji mengerucutkan bibirnya dan matanya redup sejenak saat melihat itu. Setiap orang harus memiliki tujuan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, Yan Bechen bergumam pelan dan matanya berkedip. Saat itu, Lin Suan Ji mendorong pintu terbuka dan masuk. Saudara Su, Anda memiliki pengunjung. Bab 1476, Asura tak tertandingi. Pengunjung. Su Zimo tertegun sejenak. Mengingat betapa santainya Lin Suan Ji, jelas mereka bukan musuh. Saat ini, dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan diburu oleh enam ras primordial. Kecuali mereka adalah teman lama, siapa yang berani mencarinya di saat seperti ini? Saat itu, dua orang muncul di pintu masuk. Ketika dia melihat mereka berdua, Su Zimo tidak bisa menahan tawa. Dia bergegas maju dan membungkuk ke salah satu dari mereka dengan tangan terkepal. Salam, Tuan. Orang itu tidak lain adalah Mighty Figure Extreme Fire of Hundred Revinemensek. Orang lain adalah seorang wanita muda di masa jayanya. Rambutnya yang berbentuk gelombang jatuh ke bahunya dan sedikit layu tetapi tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang cantik tiada taraf. Kulit gadis itu adil dan wajahnya sangat indah tanpa cacat. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari Iblis Ji dalam hal sihir, penampilannya sudah sebanding. Selanjutnya, matanya tidak hitam atau putih biasa. Sebaliknya, mereka jernih dan hijau, menyerupai air jernih yang berkilauan dengan keindahan yang unik. Anak perempuan yang begitu cantik, dia tampaknya telah tumbuh sedikit. Bahkan Iblis Ji tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat gadis itu. Tuan muda. Gadis itu datang ke sisi Su Zimo dan berseru dengan gembira di matanya. Gadis ini tidak lain adalah Nian Ki yang memiliki setengah dari garis keturunan ras dewa. Su Zimo membawanya di ibu kota Gritzhou dan dia diterima oleh puncak etiril nanti. Su Zimo menyapu pandangannya dan sedikit mengangguk. Tidak buruk, kamu sudah memasuki ranah tubuh bersama. Meskipun Nian Ki adalah sisa dari ras dewa, bakatnya sangat mengejutkan. Kecepatan kultivasinya mengikuti di belakang Su Zimo tanpa tertinggal. Meskipun garis keturunan sisa-sisa tidak murni, pencapaian mereka mungkin tidak kalah dengan yang lain. Mong Daming dan Blutvian dari 40 ribu tahun yang lalu keduanya adalah garis keturunan yang tersisa. Namun, bahkan ahli berdarah murni dari ras primordial akan ditekan oleh mereka berdua di ranah kultivasi yang sama. Tuan, mengapa kalian di sini bersama? Tanya Su Zimo. Api ekstrim tersenyum. Ketika saya mendengar bahwa Anda dibunuh oleh enam ras primordial, saya meninggalkan seratus sekte penyempurnaan dan menjadi orang bebas. Saya siap untuk mencari Anda di wilayah selatan. Petik 2 Namun, sebelum saya mencapai wilayah selatan, saya mendengar bahwa pertempuran besar pecah di Istana Enigma. Karena itu, saya segera bergegas ke sini. Syukurlah, kamu masih di sini. Meskipun ekstrim fire mengatakannya dengan acuh-ta'acuh, hati Su Zimo tergerak. Ketika enam ras primordial memasang lencana pembunuhan padanya, semua orang tidak menginginkan apapun selain menghindarinya. Bahkan biara Dapamkara tidak berani membiarkan dia masuk ke biara mereka karena takut terlibat. Namun, api ekstrim datang untuk mencarinya segera. Selanjutnya, ekstrim fire sudah bersiap untuk skenario terburuk. Dia takut melibatkan seratus sekte penyempurnaan dan itulah sebabnya dia meninggalkan seratus sekte penyempurnaan terlebih dahulu untuk mendapatkan kembali kebebasannya. Tidak lama setelah saya tiba di sini, saya bertemu dengan gadis ini. Ekstrim fire menunjuk ke Nian Ki dan melanjutkan. Su Zimo memandang Nian Ki. Nian Ki tersenyum. Saya juga mendengar berita tentang Anda diburu oleh enam ras primordial, Tuan Muda. Aku ingin tinggal di sisimu dan membantumu. Sekarang saya sudah berada di alam tubuh bersama, Master Kren setuju untuk mengizinkan saya datang. Tuan, Nian Ki, kalian menghela nafas. Su Zimo menghela nafas dengan lembut tetapi perasaan hangat mengalir di hatinya. Sampai titik kultivasinya ini, dia menjelajahi daratan Tian Huang dan membuat banyak musuh. Namun, dia juga mendapat banyak teman dan saudara berdarah panas yang bisa bersatu. Orang-orang ini setia dan tidak meninggalkannya meskipun mereka tahu dia berada di tempat yang berbahaya. Itu adalah kasus untuk Extreme Fire dan Nian Ki. Itu adalah kasus Yan Bei Chen dan Demones Ji. Itu sama untuk Little Fatih dan Si Jian juga. Extreme Fire berkata dengan suara yang dalam, Zimo, sulit bagimu untuk bertahan hidup di daratan Tian Huang sekarang karena kamu diburu oleh enam ras primordial. Namun, ada tempat yang mungkin menawarkan kesempatan untuk bertahan hidup. Oh, karena penasaran, Su Zimo bertanya, di mana? Extreme Fire menjawab, tempat di mana aku hampir mati dan mendapatkan Night Spirit serta Illumination Sword Formation. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Extreme Fire melanjutkan, itulah Extreme West dari Tian Huang Mainland, reruntuhan Kunlun. Memang, telur Hou Surgawi dibawa keluar oleh api ekstrim dari reruntuhan Kunlun. Itu juga spekulasi yang baru saja dipikirkan Su Zimo. Extreme Fire pernah memberitahunya bahwa dia sedang menjelajahi reruntuhan purba dan hampir mati. Reruntuhan Kunlun mungkin adalah reruntuhan primordial paling terkenal dan terbesar di daratan Tian Huang. Yang paling penting, reruntuhan Kunlun adalah medan perang primordial. Ini juga terkait erat dengan Night Spirit. Sejak pertempuran di Heaven and Earth Valley, Night Spirit telah terpisah darinya dan keberadaannya tidak diketahui. Namun, Su Zimo percaya bahwa Night Spirit tidak akan mati semudah itu. Jika Night Spirit masih hidup, mungkinkah dia berada di reruntuhan Kunlun? Extreme Fire berkata, Aku pernah reruntuhan primordial sebelumnya dan memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Jika kita pergi bersama, kita mungkin memiliki peluang lebih tinggi untuk bertahan hidup. Petik 2. Su Zimo mengangguk sambil berpikir. Untuk memulainya, reruntuhan Kunlun adalah tempat kultivasi baginya. Tapi sekarang dia memikirkan kemungkinan besar Night Spirit berada di reruntuhan Kunlun, rasa antisipasi tumbuh di hatinya. Saat itu, Yan Bei Chen tiba-tiba duduk di sofa. Kakak Yan, bagaimana kabarmu? Su Zimo bergegas maju dan bertanya dengan lembut. Pada saat itu, Yan Bei Chen terlihat sedikit lebih baik. Dia menatap Su Zimo lekat-lekat dan bertanya sekali lagi, Zimo, akankah dunia atas benar-benar memiliki kekuatan untuk menyelamatkan Pian Ran? Saya percaya ada. Su Zimo mengangguk. Sebenarnya, orang mati tidak bisa dibangkitkan. Ini melibatkan daor reinkarnasi yang hebat dan bahkan dia tidak bisa memastikannya. Namun, pada saat itu, dia tidak peduli. Saat itu, pendongeng muncul dari udara tipis di depan sofa Yan Bei Chen dan berkata dengan suara yang dalam, ada rahasia yang tak ada habisnya di dunia. Daratan Tianhuang mungkin saja merupakan sumur. Satu-satunya cara kamu bisa melihat dunia yang lebih luas adalah jika kamu melompat keluar dari sumur ini. Mungkin Anda mungkin bisa memahami ketidakjelasan hidup dan mati di dunia itu. Namun, jika kamu bunuh diri sekarang, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Bobot kata-kata pendongeng jauh lebih berat dan lebih dapat dipercaya daripada kata-kata Su Zimo. Cukup benar. Secara bertahap, beberapa kekuatan hidup pulih dari mata Yan Bei Chen dan bersinar terang. Su Zimo tahu bahwa kata-kata pendongeng akhirnya menghidupkan kembali harapan Yan Bei Chen. Di masa lalu, balas dendam adalah harapan yang membuat Yan Bei Chen terus bertahan. Sekarang, menyelamatkan Qin Pian Ran akan menjadi harapan bagi masa depan Yan Bei Chen. Ini pertama kalinya aku melihat lelaki tua itu membuju orang lain secara pribadi. Di samping, Lin Suan Ji mengirim transmisi suara secara diam-diam ke Su Zimo menggunakan kesadaran rohnya. Pendongeng adalah kaisar mistik saat ini. Seorang kaisar bersedia menurunkan statusnya untuk membuju Yan Bei Chen, jelas betapa sang pendongeng sangat menghargai Yan Bei Chen. Pendongeng melanjutkan, Asura, kamu memperoleh warisan dari kebencian kaisar iblis. Namun, saya percaya bahwa Anda bukan kebencian yang lain. Tinggalkan daomu sendiri dan bebaskan diri dari pengaruh sutra kebencian padamu, singkirkan oksesimu. Saya percaya bahwa meskipun dia mewariskan warisannya, kaisar iblis kebencian tidak ingin Anda menjadi dia yang kedua. Kamu adalah Asura, satu-satunya Asura yang tak tertandingi di dunia ini. Bab 1477, memasuki Kunlun. Yan Bei Chen membelai sabar iblis kebencian di sampingnya dan bergumam pelan, jika aku bukan kebencian, apakah kamu masih mau mengikutiku? Dentang, dentang. The Hatred Vien Saber tampaknya bisa memahami kata-kata Yan Bei Chen dan berdengung dan gemetar. Sudah diputuskan bahwa Yan Bei Chen adalah tuannya. Baik itu kebencian atau Asura, itu akan mengikuti Yan Bei Chen melalui hidup dan mati. Baiklah. Mata Yan Bei Chen bersinar terang saat dia berkata dengan bangga, aku, Asura, akan membawamu ke dunia atas untuk melihat generasi ini. Saya juga akan menentang langit dan mengubah nasib, mengubah hidup dan mati. Dengan mengatakan itu, dia membungkuk dalam-dalam kepada pendongeng. Terima kasih, senior. Pendongeng sedikit menganggup dengan ekspresi senang. Memang, dia sangat memikirkan Yan Bei Chen. Dalam hatinya, prestasi Yan Bei Chen bahkan mungkin lebih tinggi dari Vien Emperor Hatred. Yan Bei Chen menoleh ke Su Zimou dan berkata dengan suara yang dalam, Zimou, aku tidak akan menemanimu dalam perjalanan kereruntuhan Kunlun. Kamu harus berhati-hati. Jangan khawatir, saudaraku. Su Zimou mengangguk. Yan Bei Chen memiliki dao sendiri. Jika dia mengikuti Su Zimou kereruntuhan Kunlun, dia mungkin merasa dibatasi sebagai gantinya. Sekarang Yan Bei Chen baik-baik saja, Su Zimou benar-benar lega dan tidak lagi harus tinggal di Istana Enigma. Zim, aku. Saat Iblis Ji berbicara, Su Zimou mengerti niatnya. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk itu. Anda adalah gadis murni dari generasi ini. Bagaimana Anda bisa mengikuti saya kereruntuhan Kunlun dengan santai? Jika sekte gadis murni mengetahui hal ini, aku mungkin akan diburu oleh para ahlimu. Extreme Fire menganggup juga. Jangan khawatir, Dengan aku dan Nian Ki menemani Zimou, kita bisa saling menjaga. Tuan, Nian Ki, jangan ikuti saya juga. Su Zimou berkata dalam-dalam, kereruntuhan Kunlun bukanlah tempat yang baik. Kalian tidak perlu menemaniku mengambil risiko. Apa yang kamu bicarakan? Mata Extreme Fire melebar saat dia menepuk tas penyimpanannya. Jangan terburu-buru, nak, saya punya peta harta karun di sini. Aku menuju kereruntuhan Kunlun untuk itu. Tuan muda, saya sudah di sini. Kamu tidak bisa mengusirku. Nian Ki mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Su Zimou tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga saling bertukar pandang dan tersenyum, tidak perlu lagi kata-kata. Karena dia sudah memutuskan untuk pergi, Su Zimou tidak menunda lagi. Dia mengucapkan selamat tinggal pada si Jian dan yang lainnya satu demi satu dan bersiap untuk bergerak. Pendongeng itu berkata, kamu masih memiliki lencana pembunuh dari ras anggur darah. Jika Anda meninggalkan istana Enigma, ras Blutfin pasti akan melihatnya. Aku akan merobek ruang dan membawa kalian ke sana secara langsung. Saat dia mengatakan itu, pendongeng menggesekkan telapak tangannya melintasi kekosongan di depannya. Seolah-olah dipotong oleh pisau tajam, retakan raksasa muncul di kehampaan. Itu gelap dan jauh di dalam, angin yin berhembus. Dengan jentikan lengan bajunya, pendongeng menyapu Su Zimou, Extreme Fire dan Nian Qi dan melompat ke celah. Orang tua, bawa aku. Aku akan melihatnya juga. Tepat saat celah itu akan menutup, Lin Suanji berteriak dan menarik lengan pendongeng tua itu, melompat juga. Dunia berputar. Itu adalah sensasi yang sama seperti menggunakan major transferens jimat. Segala sesuatu di depan mereka benar-benar gelap dan bahkan bernapas pun sulit. Hanya dalam beberapa saat, Su Zimou dan yang lainnya merasakan tubuh mereka menjadi ringan dan mata mereka berbinar, mereka akhirnya melihat cahaya sekali lagi. Meskipun mereka berada di tanah, semua orang merasakan perasaan yang berat dan menekan di hati mereka. Semua orang melihat ke atas secara naluriah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku di tempat karena terkejut. Di depan semua orang adalah pegunungan yang naik dan turun terus-menerus. Beberapa pegunungan terbelah menjadi dua seolah-olah mereka telah mengalami tabrakan hebat. Beberapa pegunungan sebagian besar hancur. Dataran pegunungan yang luas dipenuhi dengan mayat dan tulang, itu adalah pemandangan yang mengejutkan. Beberapa mayat tidak busuk dan mempertahankan bentuk aslinya. Tubuh mereka panjang dan lebih dari 10 ribu kaki, tampak seperti naga surgawi yang melingkar. Itu adalah kerangka naga. Naga surgawi yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki berarti ini adalah naga surgawi alam leluhur sejati. Di tepi reruntuhan Kunlun, semua orang melihat mayat naga surgawi alam leluhur. Sungguh sulit membayangkan betapa tragisnya perang primordial saat itu. Semua orang melihat sekeliling. Tidak hanya ada mayat ras naga di antara tulang-tulang, ada juga mayat ras primordial lainnya serta makhluk hidup tak dikenal yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi seluruh pegunungan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Aura yang dipancarkan oleh reruntuhan itu terlalu menindas dan menyeramkan. Jika hati daun seseorang tidak stabil, mereka bisa hancur secara mental di lingkungan seperti itu. Extreme Fire melihat pemandangan di depannya dan menghela nafas dengan lembut, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Saat itu, lebih dari 10 dari kami datang untuk menjelajahi harta karun ini. Untuk berpikir bahwa saya adalah satu-satunya yang selamat. Petik 2 Salah satu dari mereka patah hati daunnya tidak lama setelah dia memasuki reruntuhan Kunlun. Setelah jeda singkat, dia menghela nafas sekali lagi. Sebenarnya, aku juga sudah lama mati jika tidak bertemu Zimo. Segala sesuatu yang saya alami selama bertahun-tahun benar-benar tragis dalam retrospeksi. Pendongeng melihat reruntuhan dan tetap diam untuk waktu yang lama sebelum berkata perlahan, Zimo, berkultivasi dengan baik di reruntuhan Kunlun. Anda tidak perlu khawatir tentang daratan Tianhuang. Saya akan melakukan yang terbaik untuk berurusan dengan ras primordial dan mengulur waktu untuk Anda. Petik 2 Su Zimo mengangguk Dia tidak tahu apakah dia akan selamat dari perjalanan ke reruntuhan Kunlun ini dan masa depannya tidak pasti. Bahkan dia tidak tahu apakah dia bisa kembali hidup-hidup dan kapan dia bisa kembali ke daratan Tianhuang sekali lagi. Senior, hati-hati juga. Su Zimo membungkuk dalam-dalam kepada pendongeng. Kakak Su, aku akan menunggumu kembali. Bahkan Lin Suanji yang sinis merasakan kengganan pada keberangkatan yang akan segera terjadi. Su Zimo melambaikan tangannya dan memasuki reruntuhan Kunlun dengan api ekstrim dan nianki. Mereka bertiga berjalan sangat lambat dan mengamati sekeliling mereka dengan kesadaran roh mereka dengan tegang, takut terjadi sesuatu. Pendongeng menyaksikan mereka bertiga dari luar reruntuhan Kunlun sepanjang waktu dan baru tersadar dari pingsannya setelah sosok mereka menghilang. Orang tua, mengapa kamu tiba-tiba menjadi begitu emosional? Lin Suanji bertanya dengan cemberut. Dia mengenal pendongeng terlalu baik. Dia bisa merasakan pesimisme di hati pendongeng. Mengingat bakat saudara Su, dengan tubuh sejati naga Phoenix dan tubuh sejati trate hijau, ras primordial tidak akan menjadi lawannya jika dia tumbuh lebih jauh. Lin Suanji optimis di sisi lain. Pendongeng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Aku khawatir tidak ada banyak waktu tersisa. Jika kita menunggu sepuluh ribu tahun lagi, saya percaya bahwa desolate marsial pasti akan dapat mencapai puncaknya dan menjadi eksistensi yang sebanding dengan kaisar manusia. Namun, konflik antara ras primordial dan dunia kultifasi meningkat dan gerakan mereka menjadi lebih sering. Pertarungan terakhir akan segera tiba. Jantung Lin Suanji berdetak kencang saat dia bertanya, Orang tua, menurutmu berapa lama lagi itu akan didasarkan pada ramalanmu? Paling lama tidak lebih dari seratus tahun. Suara pendongeng itu berat. Seratus tahun. Lin Suanji akhirnya mengerti mengapa pendongeng begitu pesimis. Seratus tahun terlalu singkat. Bagi para pembudidaya, seratus tahun adalah durasi yang singkat. Sudah tidak buruk jika Suzimo bisa memajukan satu alam kecil, apalagi maju ke alam Mahayana. Di sisi lain, bahkan jika desolate marsial berada di alam Mahayana, bagaimana dia bisa melawan para ahli dan kaisar dari ras primordial? Pendongeng bergumam pelan, kami akan melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Bab 1478, Buah Roh Jahat. Reruntuhan Kunlun Semakin Suzimo dan dua lainnya maju, semakin khawatir mereka dan lingkungan sekitarnya menjadi semakin menyeramkan dan menyeramkan. Reruntuhan kekaisaran kian besar sudah dipenuhi dengan aura jahat yang kaya setelah 10 ribu tahun. Ditambah dengan jiwa yang tersisa, banyak hantu jahat lahir. Namun, dibandingkan dengan reruntuhan kunlun, reruntuhan kian besar seperti kunang-kunang melawan bulan yang cerah, setetes air di lautan, itu adalah dunia yang berbeda. Aura jahat begitu kuat sehingga Suzimo dan dua lainnya merasa tidak nyaman. Tidak mengherankan jika hantu pendendam lahir dari ki jahat yang begitu kaya sepanjang sejarah. Kidarah Suzimo dan dua lainnya kuat dan kekuatan Dharma mereka bergemuruh hebat. Kebanyakan hantu dan iblis tahu bahwa mereka kuat dan tidak berani mendekati mereka. Namun, saat mereka menjelajah lebih dalam kereruntuhan kunlun, hantu akan melintas di depan mata mereka dari waktu ke waktu. Kidarah di tubuh mereka juga merupakan tonik yang bagus untuk mereka. Tiba-tiba, aura jahat di depan mereka melonjak dan dengan cepat membentuk kabut hitam yang melayang ke arah mereka bertiga, itu ingin melahap mereka sepenuhnya. Huh! Extreme Fire menderu dengan dingin. Beraninya hantu mencoba dan keluar untuk menyakiti orang lain di siang hari bolong. Sebelum kalimatnya selesai, dia menyulap seni Dharma dan mengetuk ke depan. Nyala api merah meledak dan memasuki kabut hitam jahat yang berputar secara instan. Kekuatan guntur dan api adalah penangkal yang kuat untuk benda-benda jahat seperti itu. Lebih jauh lagi, suar api ekstrim diciptakan dari sutra hati api merah dan sebagian besar sosok perkasa tubuh bersama tidak dapat menahannya. Namun, suar itu hanya menyebabkan kabut hitam berhenti sejenak tanpa menimbulkan riak. Kabut hitam terus melonjak ke arah mereka bertiga. Hehehe! Tawa gemetar terdengar dari kabut hitam. Tidak ada siang hari di reruntuhan ini. Di sini selalu gelap. Astaga! Tepat setelah suara itu terdengar. Tengkorak raksasa yang tak tertandingi tiba-tiba muncul dari kabut hitam. Lubang di matanya bersinar dengan kilatan haus darah saat membuka mulutnya dan melahap mereka bertiga. Kamu harus memiliki keinginan kematian. Seni Dharma di tangan api ekstrim berubah sekali lagi dan tiga bola api muncul, mengembun menjadi api samadhi dao yang melesat. Kekuatan api samadhi dao lebih dari dua kali lipat dari api sebelumnya. Saat api samadhi dao memasuki mulut tengkorak, api itu meledak dan kabut hitam yang mengelilingi tengkorak itu terbakar abis. Grawer! Tengkorak itu mengeluarkan raungan yang sangat menyakitkan. Namun, tidak peduli bagaimana itu menyalurkan ki jahat, itu tidak bisa memadamkan api samadhi dao di tubuhnya. Hanya dalam beberapa nafas, tulang tengkorak berderak karena panas dan retakan muncul. Jika kamu berani melangkah ke reruntuhan kunlun, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Tengkorak itu berkata dengan keras, api di sini pasti akan menarik lebih banyak roh pendendam dan hantu jahat. Tunggu saja untuk dilahap. Sebelum kata-katanya selesai, tengkorak itu meledak dan berserakan ke tanah, berubah menjadi abu. Extreme Fire menghela nafas dengan lembut. Dulu ketika kelompok kami tiba di sini, lebih dari setengah dari kami dibunuh oleh roh-roh pendendam dan hantu-hantu jahat ini. Pada akhirnya, hanya ada tiga dari kami yang tersisa ketika kami memasuki tanah harta karun. Petik 2 Setelah itu, mereka bertiga lebih berhati-hati dan terus maju. Eh! Tak lama, tatapan Nian Ki beralih ke buah hitam dan matanya menyala. Buahnya seukuran kepalan tangan bayi dan berwarna hitam di bagian luarnya. Namun, itu bersinar terang di dalam seperti seikat anggur yang besar dan indah. Ini buah roh jahat. Extreme Fire berseru dengan lembut. Ketika dia melihat kebingungan Su Zimo, Extreme Fire menjelaskan, buah roh jahat sangat langka dan hanya bisa lahir setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tempat dengan aura jahat yin yang kaya. Bagi kebanyakan pembudidaya, buah roh jahat adalah buah beracun dan mereka pasti akan mati jika memakannya. Namun, begitu mereka maju ke alam Mahayana dan mengalami api bumi jahat dari tiga bencana kesengsaraan kekuatan surgawi, mengkonsumsi buah roh jahat akan menghasilkan efek ajaib. Tingkat keberhasilan transendensi kesengsaraan akan meningkat setidaknya 30 persen. Jelas tidak ada buah roh seperti itu di daratan Tianhuang. Itu karena kondisi yang diperlukan untuk memelihara buah roh jahat terlalu ketat sehingga bahkan lingkungan seperti reruntuhan kian besar tidak dapat menghasilkannya. Itu hanya mungkin di reruntuhan Kunlun. Seperti yang dikatakan pendongeng, bahaya dan peluang hidup berdampingan di reruntuhan Kunlun. Su Zimo tidak mengatakan apa-apa dan hanya sedikit mengernyit, melihat bagian bawah buah roh jahat dalam pemikiran yang mendalam. Nian Ki sudah berjalan maju, bersiap untuk memetik buah roh jahat. Jangan bergerak. Hati-hati. Saat itu, dua suara terdengar hampir bersamaan. Peringatan pertama datang dari Su Zimo. Yang kedua adalah suara yang tidak dikenal. Saat itu, sesuatu yang aneh terjadi. Tanah di bawah kaki Nian Ki tiba-tiba retak dan sepasang lampu dingin yang sangat tajam melintas, menebas ke arahnya. Ketika Nian Ki mendengar peringatan Su Zimo, dia sudah lama bersiap saat dia melompat dan melihat ke bawah. Bang, ledakan, ledakan. Dari celah di tanah, kelabang skarlebek raksasa yang panjangnya puluhan kaki merayap keluar dan menyerang Nian Ki yang ada di udara. Budidaya kelabang skarlebek itu berada di alam tubuh bersama yang disempurnakan. Bahkan di antara delapan wilayah iblis, itu adalah binatang buas dengan kekuatan tempur yang menakutkan. Meskipun Nian Ki baru saja maju ke ranah tubuh bersama, setengah dari garis keturunannya berasal dari ras dewa. Dengan teriakan lembut, dia menyalurkan garis keturunan dan kekuatan dharmanya sebagai pedang menyilaukan yang bersinar terang muncul di telapak tangannya. Memotong. Mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, Nian Ki menebas dengan ganas kelipan skarlebek di bawahnya. Dentang. Meskipun pedang raksasa itu berdiri di atas skarlebek centipede, pedang itu tidak bisa menebasnya dan malah percikan api yang terbang. Kelabang skarlebek menyukai korosi. Yang satu ini telah berkultivasi bertahun-tahun di reruntuhan ini dan sekarang, cangkangnya kebal terhadap senjata, api, dan air. Huh. Nian Ki tidak panik dan menyebarkan pedangnya, menyalurkan fenomena blutlinnya segera. Piramida kuno dan megah muncul di udara dengan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bersujud di bawahnya. Ledakan. Piramida itu hancur berkeping-keping menuju skarlebek centipede. Kelabang skarlebek meratap. Meskipun tubuhnya tidak takut dengan ketajaman, piramida membawa kekuatan yang sangat menakutkan dan menghancurkannya menjadi dua dengan satu ton berat. Darah hitam berceceran di mana-mana. Darah hitam di tubuh skarlebek centipede mengandung racun yang bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama dengan mudah. Kelabang skarlebek membuka mulutnya dan meludahkan kabut racun hitam. Setelah itu, ia mengayunkan bagian atas tubuhnya dan ingin menggali ke dalam tanah untuk melarikan diri. Nian Ki memiliki garis keturunan ras dewa dan darah beracun tidak bisa mendekati tubuhnya melawan gelombang kidarahnya. Astaga! Sosoknya jatuh dan dia langsung menyerang. Meraih salah satu kaki skarlebek centipede dengan tangan kosong, dia menariknya keluar dari celah di tanah. Di antara sembilan ras primordial, fisik dan garis keturunan ras dewa berada di puncak dan setara dengan ras naga. Meskipun skarlebek centipede sangat besar, itu tidak bisa dibandingkan dengan Nian Ki dalam hal kekuatan. Setelah menarik skarlebek centipede keluar, Nian Ki menghancurkannya ke tanah dengan keras. Piramida turun sekali lagi dan menghancurkan ke labang skarlebek menjadi lumpur daging. Serangan balik itu sangat tajam dan menunjukkan kemampuan dan kekuatan tempur Nian Ki yang luar biasa. Bahkan Suzimo menganggup pada dirinya sendiri ketika dia melihat itu. Bab 1479, Pencapaian Dao dari Kerangka Terlepas dari hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, ada juga beberapa makhluk hidup yang menakutkan di reruntuhan Kunlun. Setelah membunuh ke labang skarlebek, Nian Ki turun dan melihat ke arah lain. Di sisi lain berdiri seorang pria berjubah putih di alam tubuh bersama. Dia tampan dan memiliki mata yang berbinar. Berdiri tidak jauh, pakaiannya berkibar dan dia tampak anggun. Pada saat itu, ketika dia ingin memetik buah roh jahat, dua suara mengingatkannya. Salah satunya adalah Suzimo dan yang lainnya adalah pria berjubah putih ini. Terima kasih saya, rekan Taoise. Nian Ki menangkupkan tinjunya ke arah orang itu dan mengucapkan terima kasih. Tidak masalah. Pria berjubah putih itu tersenyum lembut. Maafkan saya karena berani. Dari kelihatannya, kalian pasti baru saja tiba di reruntuhan Kunlun, kan? Iya. Nian Ki menganggup, tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Suzimo dan Extreme Fire tidak berbicara dan hanya menilai pria berjubah putih itu. Pria berjubah putih itu berkata, ada bahaya yang mengintai di mana-mana di reruntuhan. Pasti ada binatang buas yang kuat menjaga harta karun seperti buah roh jahat. Ada juga beberapa binatang buas yang menjaga sekitar harta karun universal tertentu untuk menunggu makhluk hidup lain jatuh ke dalam perangkap mereka. Pada saat itu, mata pria berjubah putih itu meredup dan nada suaranya berubah muram. Awalnya ada tujuh dari kami, tetapi kami jatuh ke dalam perangkap binatang buas yang kuat. Saya adalah satu-satunya yang lolos dari kematian, menghela nafas. Petik 2. Ketika dia mendengar itu, Extreme Fire mengenang masa lalu dan merasakan simpati pada pria berjubah putih itu. Namun, dia masih sedikit berhati-hati saat dia menyelidiki, apakah kamu juga di sini untuk buah roh jahat ini? Aku di sini untuk buah roh jahat. Pria berjubah putih itu tersenyum dan menatap Nian Qi, berkata dengan jujur, namun, buah roh jahat ini jelas milik rekan Taoist ini. Api ekstrim mengangguk sedikit. Tentu saja, di dunia kultivasi, manusia tidak dapat diprediksi. Ini adalah pertemuan pertama mereka dan tidak ada yang bisa menjamin pikiran pihak lain hanya dengan beberapa kata. Rekan Taoist, saya telah tinggal di reruntuhan Kunlun untuk jangka waktu tertentu. Aku ingin tahu apakah aku bisa bepergian dengan kalian, mata pria berjubah putih itu dipenuhi dengan antisipasi. Ini, Extreme Fire ragu-ragu. Biasanya berbicara, mereka bertiga akrab satu sama lain dan tahan terhadap orang asing. Namun, ini adalah reruntuhan Kunlun. Ketika Extreme Fire mendengar tentang pertemuan orang ini, dia tidak bisa tidak mengingat dirinya di masa lalu. Jika dia membiarkan orang ini berkeliaran di sekitar reruntuhan Kunlun sendirian, yang terakhir kemungkinan besar akan hancur. Haruskah kita membawanya? Extreme Fire mengirim transmisi suara secara diam-diam, mengingat kami bertiga, kami dapat menanganinya dengan mudah jika dia memiliki niat jahat. Nian Qi tidak keberatan dan hanya menatap Suzimo. Dalam hatinya, Suzimo akan menjadi orang yang memutuskan untuk hal-hal seperti itu. Sejak pria berjubah putih itu muncul, Suzimo tidak mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, dia bertanya, Bagaimana saya harus memanggil Anda, Rekan Daois? Aku adalah bekas Luka Roh. Pria berjubah putih itu tersenyum lembut. Suzimo mengangguk. Aku bela diri yang sunyi. Salam, Rekan Daois desolate marsial. Pria berjubah putih itu menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo. Meskipun percakapan mereka sederhana, ekspresi Extreme Fire dan Nian Qi sedikit berubah. Keduanya tahu ada sesuatu yang salah. Pria berjubah putih itu terlalu tenang ketika dia mendengar nama desolate marsial. Tatapan Suzimo gelap saat dia bertanya dengan senyum palsu, Sepertinya kamu belum pernah mendengar tentangku, Rekan Daois. Pria berjubah putih itu tersenyum meminta maaf. Saya seorang kultifator keliling yang berkultifasi dalam pengasingan hampir sepanjang waktu. Saya tidak tahu banyak tentang dunia kultifasi dan saya tidak berpengalaman. Saya pasti sangat lucu bagi Anda, Rekan Daois. Penjelasan itu masuk akal. Namun, api ekstrim dan Nian Qi sudah waspada. Desolate marsial mendirikan daunnya dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup, mengejutkan dunia. Bahkan pembudidaya keliling yang berada di pengasingan sepanjang tahun dan terisolasi dari dunia tidak dapat tidak mendengar nama desolate marsial. Suzimo juga tersenyum dan bertanya, berapa lama lagi kamu akan berpura-pura. Senyum di wajah pria berjubah putih itu tidak pudar dan ekspresinya berubah aneh. Aura jahat terpancar darinya saat dia menggosok telapak tangannya dan tertawa. Menakjubkan. Selama bertahun-tahun ini, ada banyak pembudidaya yang memasuki reruntuhan Kunlun tetapi Anda yang pertama melihat penyamaran saya. Petik 2. Baik ekstrim fire maupun Nian Qi merasakan kulit kepala mereka tergelitik. Meskipun pria berjubah putih itu diekspos oleh Suzimo, mereka berdua tidak bisa melihat apa dia diam. Jika mereka benar-benar mengizinkan orang ini bepergian bersama mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sebenarnya, bahkan Suzimo tidak bisa melihat melalui tubuh asli orang ini. Namun, setelah pria berjubah putih itu muncul, persepsi roh Suzimo memperingatkannya berulang kali dan itulah sebabnya dia menguji air. Mari kita lihat siapa dirimu. Suzimo tidak membuang nafas pada pria berjubah putih dan menjentikkan jarinya. Qi. Pedang ki putih yang menyelaukan meledak dan tiba di depan pria berjubah putih itu secara instan. Ketajaman Heavens Lying Swat Ki menyebabkan ekspresi pria berjubah putih itu sedikit berubah. Berdebur. Pria berjubah putih itu bergoyang dan menghilang di depan Suzimo dan dua lainnya, bergeser ke sisi lain dengan kecepatan yang mencengangkan. Bahkan tatapan ekstrim fire tidak bisa mengejarnya. Sosok pria berjubah putih itu muncul kembali dengan luka di pipinya yang berlumuran darah dan bau busuk yang memuatkan. Meskipun pria berjubah putih itu menghindar dengan sangat cepat, pipinya masih diiris oleh Heavens Lying Swat Ki. Jadi, kerangka mencapai dao dan bahkan berhasil menumbuhkan daging dan darah. Mencibir dingin, Suzimo melangkah maju dan menutup dua jari, melambai dan menebas ke arah pria berjubah putih itu. Cek, cek, cek. Lebih dari sepuluh Heavens Lying Swat Ki meledak dan merobek ke arah yang berbeda menuju pria berjubah putih. Ah! Merasakan bahaya, pria berjubah putih itu tiba-tiba menjerit. Daging di tubuhnya tiba-tiba menghilang, berubah menjadi aliran ki jahat yang kental yang dipadatkan menjadi tombak jahat yang menyerang Heavens Lying Swat Ki. Pria berjubah putih itu tidak memiliki apa-apa selain kerangka saat dia berdiri di tempat. Kerangka itu jelas aneh, seolah-olah itu disatukan dari berbagai tulang, ada tulang naga, tulang gagak emas, dan bahkan tulang ras dewa. Kerangka itu pertama kali menggunakan mayat di reruntuhan Kunlun untuk menyatukan tubuh tulang. Setelah mendapatkan dao, ia menggunakan ki jahat untuk memadatkan daging. Jika kerangka itu terus berkultivasi, itu tidak akan berbeda dengan seorang kultivator sejati. Dentang, dentang, dentang. Tombak jahat yang dilepaskan oleh kerangka itu bertabrakan dengan pedang pembunuh surga Ki dan tidak dirugikan. Suara tabrakan yang menusuk telinga bisa terdengar. Kerangka itu sudah memiliki kultivasi leluhur setengah bela diri. Tatapan Suzimo semakin intensif saat dia melangkah maju dan membuat segel tangan dengan kedua tangan, melantunkan bahasa Sansekerta. Om, Ma, Mi, Pa, Mi, Hom. Saat enam kata mantra daming dilepaskan, enam segel dharma daming turun pada saat yang sama. Seni dharma dari biara-biara Buddha adalah yang paling mematikan bagi kerangka itu. Ketika roda Fajra Agung dan anjing laut besar gunung meru turun, kerangka itu bergetar dan tulang-tulangnya berderit seolah-olah akan hancur. Suzimo duduk dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Dia menundukkan kepalanya seperti seorang biksu yang ulung dan melafalkan serangkaian mantra dengan ekspresi bermartabat. Mantra cahaya hebat. Mantra pelepasan pendengaran. Mantra enigma sensorik. Mantra berlian enam jalan. Semua mantra itu digunakan untuk membebaskan orang mati dan memurnikan keluhan mereka. Bola Rohyin berjuang tanpa henti dari glabela kerangka. Namun, secara bertahap tidak bisa menahan mantra berturut-turut dan akhirnya padam. Astaga! Kerangka itu berserakan ke tanah, kembali menjadi debu. Bab 1480, Penghalang Kunlun Meskipun kerangka hantu jahat tampak seperti dia ditekan oleh Suzimo dengan mudah, pada kenyataannya, kultivasinya adalah tingkat atas bahkan di daratan Tianhuang. Baik Extreme Fire maupun Nian Ki bukanlah lawannya. Jika Suzimo tidak mendapat dukungan dari teknik budidaya biara-biara Buddha, dia harus menghabiskan banyak upaya untuk menekan kerangka sepenuhnya. Ayo pergi! Hati-hati! Suzimo berkata dan mereka bertiga terus maju. Mereka bertiga berjalan melalui reruntuhan Kunlun sepanjang hari dan menghadapi pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Untungnya, mereka keluar tanpa cedera. Keberadaan di reruntuhan Kunlun tidak peduli seperti apa paragon atau monster yang menjelma, mereka sama sekali tidak mengenal Desolate Martial. Di mata mereka, Suzimo dan dua lainnya hanyalah daging segar yang dapat dikonsumsi dan sangat membantu kultivasi mereka. Bahkan dengan stamina luar biasa Suzimo, dia lelah setelah berjuang sepanjang hari. Extreme Fire dan Nian Ki bahkan lebih kelelahan dan wajah mereka menjadi pucat. Di mana kita sekarang? Suzimo baru saja membunuh binatang buas berdarah murni ketika dia berhenti dan bertanya. Extreme Fire sedikit terengah-engah. Kami masih berada di batas luar reruntuhan Kunlun. Reruntuhan Kunlun terlalu besar. Mereka bertiga telah berjalan sepanjang hari dan masih berlama-lama di sekeliling luar. Lihat ke sana. Extreme Fire menunjuk ke cahaya ungu emas di kejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, itulah penghalang Kunlun. Anda hanya benar-benar sampai ke inti reruntuhan Kunlun setelah memasuki penghalang itu. Petik 2 Namun, dengan keberadaan penghalang Kunlun, pembudidaya di luar tidak bisa masuk sama sekali. Selama bertahun-tahun, beberapa pembudidaya yang memasuki reruntuhan Kunlun untuk mencari peluang hanya berkeliaran di sekeliling luar. Petik 2 Suzimo menatap cahaya seperti aurora di kejauhan sambil berpikir. Ayo kita lihat. Dia berkata dan membiarkan jalan dengan Extreme Fire dan Nian Ki tepat di belakang. Keduanya mengkonsumsi ramuan sambil memulihkan ki dan stamina darah mereka. Penghalang Kunlun sepertinya tidak jauh. Namun, Suzimo dan dua lainnya berjalan selama 3 hari sebelum mereka benar-benar tiba di kaki penghalang Kunlun. Tentu saja, perjalanan itu adalah pembantaian lain. Ketiganya adalah teladan terkuat dari alam tubuh bersama. Mengingat kultifasi Suzimo saat ini, makhluk hidup dan hantu jahat di batas luar reruntuhan Kunlun bahkan tidak terlalu mengancamnya. Leluhur setengah bela diri King Z dari Istana Enigma pernah berkata bahwa status desolate marsial sudah ditetapkan dan tidak ada yang bisa mengancamnya kecuali seorang patriark menyerang. Dia tidak melebih-lebihkan sama sekali. Suzimo memandang penghalang Kunlun di depannya. Selama dia melewati penghalang ini, dia akan dapat berhubungan dengan rahasia sebenarnya dari reruntuhan Kunlun dan melihat dunia lain dan ras Kunlun yang legendaris. Kekuatan penghalang itu sangat misterius dan dingin. Extreme Fire memimpin dan berusaha melintasi penghalang Kunlun. Saat tubuhnya menyentuh penghalang, ia bertemu dengan perlawanan yang sangat besar. Meskipun dia mendorong garis keturunannya hingga batasnya, dia tidak bisa melewatinya. Setelah beberapa saat kebuntuan, api ekstrim hanya bisa mundur. Aku masih tidak bisa melakukannya. Extreme Fire tertawa pahit. Saat itu, saya mencobanya. Untuk berpikir bahwa saya masih tidak bisa melewatinya setelah memasuki alam tubuh bersama. Biarkan aku mencoba juga. Suzimo berkata sambil berjalan menuju penghalang Kunlun. Saat dia menyentuh penghalang, dia merasakan perlawanan yang luar biasa juga. Suzimo menyalurkan garis keturunannya perlahan dan suara tsunami meledak dari tubuhnya. Tubuh sejati terate hijaunya memancarkan cahaya surgawi dan organ-organnya bersinar terang. Terhadap penghalang-penghalang, tubuh sejati terate hijau berubah menjadi transparan dan berubah menjadi bentuk terate hijau penciptaan. Di bawah tatapan api ekstrim dan Nian Ki, sosok Suzimo secara bertahap memasuki penghalang Kunlun dan menghilang. Dia berhasil masuk. Mata ekstrim fire melebar tak percaya. Mungkin. Nian Ki mengangguk. Mereka berdua menunggu dengan diam dan tidak lama kemudian, sosok Suzimo muncul sekali lagi dan dia berjalan kembali dari penghalang Kunlun. Bagaimana itu? Ekstrim fire bertanya dengan tergesa-gesa. Aku melewatinya. Suzimo berkata dengan suara yang dalam, penghalang Kunlun ini dua arah. Tidak hanya dapat mencegah pembudidaya masuk, itu juga tidak mungkin bagi makhluk hidup di dalam untuk keluar. Petik 2. Tidak heran. Ekstrim fire bergumam pelan, selama bertahun-tahun, tidak pernah ada ras Kunlun di daratan Tianhuang karena penghalang Kunlun ini. Leluhur Mahayana secara alami dapat melewati penghalang ini dengan kekuatan mereka. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani datang karena takut memicu Divine Power Storm yang dapat mengakibatkan kematian. Adapun ahli leluhur setengah bela diri dan sosok perkasa tubuh bersama, tidak ada dari mereka yang bisa melewati penghalang Kunlun. Penghalang Kunlun mengisolasi reruntuhan Kunlun dari daratan Tianhuang sepenuhnya, membentuk dua dunia yang berbeda. Ada alasan besar mengapa reruntuhan Kunlun begitu misterius dan tidak ada yang bisa mengungkapnya selama bertahun-tahun. Biarkan aku mencoba juga. Setelah Suzimo dan Extreme Fire mencobanya, Nian Ki juga bersemangat dan berjalan ke depan, menuju penghalang Kunlun. Namun, saat Nian Ki menyentuh penghalang Kunlun, sebuah perubahan terjadi. Cahaya menyilaukan meledak dari penghalang Kunlun. Seolah-olah batu raksasa dilemparkan ke tengah danau, gelombang besar tercipta di penghalang yang tenang. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak dari penghalang Kunlun dan menabrak Nian Ki. Kekuatan itu sangat menakutkan bahkan ekspresi Suzimo berubah sedikit. Ledakan. Terperangkap lengah, Nian Ki dipukul di dada oleh kekuatan penghalang Kunlun dan tulang-tulang di dadanya hancur seketika. Garis keturunan ras dewa sangat kuat. Namun, tubuh Nian Ki hampir terkoyak oleh dampak penghalang Kunlun. Semuanya terjadi terlalu cepat. Bahkan Suzimo tidak siap dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Nian Ki jatuh dengan ekspresi pucat dan memuntahkan setegup darah yang besar, organnya pecah. Astaga! Seolah-olah hidup, penghalang Kunlun mengumpulkan kekuatannya sekali lagi setelah menyadari bahwa Nian Ki tidak mati. Cakar raksasa yang mengancam muncul di udara dan meraih ke arah Nian Ki. Hem. Sedikit mengernyit, sosok Suzimo melintas dan dia meraih Nian Ki. Berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, dia mundur dengan cepat dan melarikan diri jauh dari penghalang Kunlun. Saat jarak di antara mereka meningkat, cakar yang mengancam tidak bisa bertahan lebih lama dan menghilang secara bertahap. Penghalang Kunlun kembali normal sekali lagi, seolah-olah semua yang terjadi sebelumnya adalah ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Extreme Fire mengejar dengan ekspresi bingung. Baik Suzimo dan dia hanya menemui perlawanan ketika mereka mencoba melintasi penghalang Kunlun. Namun, Nian Ki hampir kehilangan nyawanya. Suzimo memberi Nian Ki obat mujarab sebelum bertanya dengan cemberut, siapa yang memasang penghalang ini? Aku tidak yakin. Api ekstrim menggelengkan kepalanya. Bahkan Istana Enigma mungkin tidak tahu asal mula penghalang Kunlun itu, apalagi dia. Tatapan Suzimo berkedip. Mengingat cakar yang mengancam sebelumnya, dia memiliki tebakan yang samar. Dia sangat akrab dengan cakar itu. Itu adalah cakar yang hanya akan diungkapkan oleh Night Spirit ketika dia kembali ke wujud aslinya. Jika penghalang Kunlun ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu berarti ada kemungkinan besar itu didirikan oleh Hou dari era primordial. Jika itu masalahnya, keraguan baru akan muncul. Apa gunanya penghalang itu? Mengapa ada reaksi yang begitu besar ketika Nian Ki mencoba melintasi penghalang Kunlun, niat membunuh darinya dipicu? Ini tidak mungkin kebetulan. Pasti semacam keinginan yang ditinggalkan oleh Hou primordial yang menyebabkan perubahan seperti itu pada penghalang Kunlun. Terima kasih telah menonton!